Intro Anfield bersiap melepas Jurgen Klopp Momen Jurgen Klopp meninggalkan Liverpool akan terjadi pada akhir pekan ini. Anfield akan bersiap melepas juru taktik asal Jerman itu. Klopp datang ke Liverpool pada 8 Oktober 2015. Dia menggantikan Brendan Rodgers. Sebanyak 490 laga sudah dilewati oleh Klopp dengan si Merah sejak itu. Beragam gelar sudah dimenangi oleh Klopp bersama Liverpool. Setelah satu window di Liverpool, Klopp pun memutuskan untuk hengkang. Pada 26 Januari 2024, dia mengumumkan keputusan meninggalkan si Merah. Pertandingan Liverpool dengan Wolverhampton Wanderers menjadi laga pamungkas Klopp. Di Anfield minggu, menjelang kepergiannya, Klopp tertangkap kamera sendirian di Anfield. Tengah pekan ini, dia berjalan di tengah lapangan, juga tribun stadion. Rencana untuk melepas Klopp sudah disiapkan oleh pendukung Liverpool. Mosaik wajah Klopp juga sudah disiapkan untuk pertandingan pamungkas agar terasa spesial. Para pemain Liverpool juga disebut oleh Anfield Index akan melakukan guard of honor untuk Klopp dan staff pelatihnya. Saya tidak bisa melihat hal ini, tapi sebuah kemenangan Liverpool, para pemain jelas ingin memberi Jurgen Klopp salam perpisahan yang pantas. Atmosfer di Anfield akan sangat menggemparkan dan mereka akan memberi penghormatan pada seseorang yang memberi kehidupan baru pada Klopp dan membawa mereka memenangi Premier League setelah 30 tahun. Catatan mengagumkan Arna Slott, suksesor Jurgen Klopp di Liverpool Arna Slott telah mengumumkan bahwa dirinya akan menjadi suksesor Jurgen Klopp di Liverpool. Saat ini pelatih asal Belanda itu menukangi Klopp Eredivisie Feyenoord. Di sisi lain, Klopp sudah mengumumkan bakal meninggalkan Liverpool pada akhir musim. Memang belum ada pengumuman resmi, tapi ini bukan berita baru bagi Anda. Saya akan menjadi pelatih Liverpool musim depan, ucap Slott di lansir Daily Mail. Ini bukan berita baru bagi Anda bahwa saya akan menjadi pelatih di Liverpool musim depan. Kedatangan Arna Slott ke Anfield memunculkan harapan bagi fans Liverpool. Pasalnya, juru taktik berusia 45 tahun itu punya catatan mengagumkan di dunia kepelatihan. Karir manajerial Slott dimulai pada 2016 silam dengan melatih SC Kambur. Dia bertahan satu tahun sebelum hijrah ke klub yang lebih besar, Azed Alkmar. Pada awalnya, Slott ditugaskan sebagai asisten pelatih hingga akhirnya menjadi juru racik utama Azed Alkmar pada 2019. Bersama Alkmar, Slott mempersembahkan 32 kemenangan, 16 seri, dan 10 kekalahan dalam 58 pertandingan. Slott mulai muncul ke permukaan saat melatih Feyenoord sejak 2020. Dia mengantar klub asal Rotterdam itu merengkuh gelar Eredivisi musim 2022-2023. Total, Slott melalui 149 pertandingan bersama Feyenoord dengan catatan 97 kali menang, 29 kali imbang, dan 23 kalah. Secara keseluruhan, Slott menjalani 241 pertandingan sepanjang karir kepelatihan. Dia mengaih 150 menang, 51 seri, dan 40 kalah. Artinya, Slott memiliki presentase kemenangan mencapai 62,2 persen. Catatan mentereng itu mungkin yang membuat Liverpool mengincar tanda tangan Slott. Patualangan Slott bersama Liverpool menjadi pengalaman pertamanya melatih di luar Belanda. Jurgen Klopp Komentari Kepergian Joel Metip dari Liverpool Manager Liverpool, Jurgen Klopp memberikan komentar terkait kepergian Joel Metip pada akhir musim ini, usai 8 tahun merumput di Anfield Stadium. Joel Metip bergabung dengan Liverpool pada musim panas tahun 2016 yang lalu dan didatangkan secara gratis dari klub asal Jerman Schalke. Sementara kedatangannya, Metip memiliki peran besar dalam membantu memperkokoh lini pertahanan The Reds. Bukan hanya itu, selama bersama tim asal Merseyside tersebut, ia sukses membantu mereka merengku empat trofi termasuk Premier League dan Liga Champions. Namun sayangnya, setelah 8 tahun mengabdi, Metip pada akhir musim ini sudah dipastikan akan meninggalkan The Reds. Alasannya karena pihak klub tak memperpanjang masa bakti baik berusia 32 tahun tersebut. Menanggapi kepergian Metip, Jurgen Klopp memberikan pujian bagi kualitas sang pemain. Apakah Anda pernah melihat pemain bebas transfer yang lebih baik dari Joel? Anda tidak akan menemukan orang yang lebih menyenangkan daripada dia. Ujar klub seperti dilansir dari laman resmi klub. Dia lucu dengan caranya sendiri. Dia sangat lucu sejujurnya dan seorang pria yang luar biasa dengan keluarga yang luar biasa. Dia harus membuat keputusan apakah dia ingin bermain atau tidak. Kita akan melihatnya atau membacanya, namun siapapun yang mendapatkannya adalah klub yang beruntung karena ia berkelas dunia dan sangat rendah hati. Hal itu sangat jarang terjadi, seperti sangat rendah hati. Andy Robertson sebut Jurgen Klopp berjasa atas hal terbaik dalam karirnya. Back Liverpool, Andy Robertson berterima kasih kepada Jurgen Klopp karena menghadirkan momen-momen terbaik dalam karirnya. Robertson didatangkan Klopp ke Anfield pada 2017 dan menjadi pemain andalan The Reds sejak saat itu. Pemain belakang Skotlandia itu tampil sebanyak 296 kali untuk Liverpool dan memenangkan 7 trofi bersama The Reds. Klopp akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim dengan laga terakhir The Reds adalah melawan Wolverhampton Wanderers, di Anfield pada minggu. Robertson pun berterima kasih kepada manajer yang telah memainkannya di hampir 300 laga itu. Beberapa tahun terakhir ini adalah tahun terbahagia dalam hidup saya, ujar Robertson dalam wawancara dengan TNT Sports. Dia menambahkan, Apa yang terjadi di luar lapangan mempengaruhi hal itu, namun sepak bola adalah bagian terbesar dalam hidup saya. Dia, Klopp, adalah orang yang memberi saya kesempatan dan memboyong saya ke klub ini. Dia adalah orang yang mempercayai saya untuk bermain di banyak laga. Dia selalu mempercayai saya dan itulah mengapa saya banyak bermain untuk Liverpool. Saya berharap bisa membalas kepercayaan dia dengan tampil apik. Dia adalah manajer yang luar biasa bagi klub dan bagi para pemain. Ketika saya pensiun, saya akan mengingat momen-momen ini yang tanpa kehadirannya tidak akan pernah terwujud. Lanjutnya, Jurgen Klopp telah membawa Liverpool mendapatkan banyak berbagai gelar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.